Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep persamaan garis singgung dari hiperbola. Jika kita punya hiperbola dengan persamaan ax² plus dy² plus cx plus dy plus e sama dengan 0, kemudian titik x1,y1 tersebut ada di hiperbolanya, maka persamaan garis singgung dari hiperbola tersebut di titik x1,y1 adalah axx1 plus dy y1 plus setengah dikali c dikali x plus x1 ditambah setengah d dikali y plus y1 ditambah e sama dengan 0. Pada soal ini kita akan cek dulu apakah titik 1,min 1 berada pada hiperbola. Caranya adalah kita substitusikan saja ke persamaannya dan kita cek apakah persamaannya benar. Kita punya 3 dikali dengan 1 dikwadratkan dikurangi dengan 2 dikali dengan min 1 dikwadratkan. Ini hasilnya adalah 3 dikurangi dengan 2 ya benar adalah 1. Maka titik 1,min 1 benar ada di hiperbolanya. Sekarang dari persamaan ini kita bisa pindah ruas menjadi 3x kuadrat, min 2y kuadrat, min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan a nya adalah 3, d nya adalah min 2, c nya adalah 0, d nya 0, kemudian e nya min 1. Lalu x1 nya ini adalah 1, lalu y1 nya ini adalah min 1. Maka persamaan garis singgungnya kita substitusikan saja ke rumusnya. A nya 3 dikali x dikali x1 nya adalah 1, ditambah b nya adalah min 2 dikali y dikali min 1. Kemudian ditambah dengan c nya adalah 0, maka setengah c dikali x plus x1 hasilnya adalah 0, d nya adalah 0, maka setengah d dikali y plus y1 juga hasilnya adalah 0, ditambah e nya adalah min 1, maka dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3x ditambah dengan 2y dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan garis yang menyinggung hiperbola, 3x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan 1 di titik 1, min 1 adalah 3x plus 2y min 1 sama dengan 0. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.